Halo teman-teman kali ini saya mau unboxing baterai tester mereknya lancol lancol micro 200 Pro lancol ya bacanya gimana sih tuh nah ini alatnya ini buat ngetes aki oke tadi ada dua tipe ya ada yang big clamp sama small clamp nah yang saya beli ini yang diklaim ya kalau yang small camp biasanya untuk motor tapi ya mungkin bisa juga sih buat mobil tergantung gede itu apa eh kutubnya itu besi kutub aki nya itu ya Oke kita buka ini ada USB ini buat nge-print tapi nge-printnya tuh harus lewat eh komputer atau laptop nanti coba kita lihat ya nah dan nyalatnya ini ada buku petunjuknya udah seperti ini yang big lamp oke kita langsung coba aja sesuai urutan di manual usernya ini ya dia ada menu baterai test cranking test charging test dan ada review data print data ada bahasanya juga pilihan bahasa-bahasanya sih kita lebih kita lebih ke Inggris aja ya Indonesia enggak ada oke Coba kita tes ya oke di bagian belakangnya ada info seperti ini ya aplikable untuk 12 volt dan 24 volt cca-nya bisa dites antara 40-2000 nih tipe baterainya ya oke saya kurang paham juga mengenai listrikan aki jadi kita coba tes aja Oke kita coba cara pengetesannya ya pertama-tama kita keklaimkan yang bagian positif dulu ya kutub positif dulu oke baru kemudian yang negatif nah dia langsung terbaca seperti ini ya tuh voltnya 12 poin 73 volt oke 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 setelah ini coba kita klik oke nah ini ada menunya ya ini semua menunya ada di layar ini sampai 6 aja baterai test cranking test charging test review data print data dan language Oke sekarang kita baterai test ada di biasanya di akinya di merk akinya bentar ya ini kalau api yang saya pakai tuh cca-nya 500 500 ya di 66 Oke sekarang kita isi cca-nya yang 500 kita pilih cca dulu oke ini udah 500 kita klik Oke lagi melakukan testing Oke good baterai ya Wow SOH nya masih 100 SOC nya 98% cca-nya masih 570 resistance nya 5.25 nah ini baterai itu udah dari Juli 2019 hampir dua tahun nanti Juli di 2021 ini dua tahun ya Oke coba kalau kita nggak tahu nih ukurannya kalau di yang tipe jis apa bedanya din sama jis ya kalau din itu yang kepalanya ini terbilang begini kalau yang jis yang mobil Jepang yang kepalanya nongol di atasnya ini kalau yang jis dia ada pilihannya tuh nih seperti ini ya Nah ada pilihannya tinggal teman-teman lihat di akhirnya teman-teman tuh yang yang apa Nah gitu ya Nah kalau ini kan kita din jenina tapi dinnya nih sekurang tahun Nah kalau kamu banyak teman-teman ya temen-teman enggak pasti untuk akhirnya apa pilih yang GB nah pilih yang GB yang GB terus klik Oke nah ini kan ampernya di 66 ya harusnya 66 karena 66 nggak ada kali menekati adalah 65 terus kita oke testing nah mirip ya kelihatan mirip dengan hasilnya tadi oke seperti itu ya nah sekarang karena ini tadi kita tahu bahwa ini CC nya 500 kita pakai yang pasti aja yang CC nya 500 kita pakai Hai yang mereka lihat hai 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 eh ya aku ya oke aku klik thek kemudian kita coba cranking test klik ok nah ini kita start engine dulu ya sudah saya start engine dulu ini saya start kita langsung test time itu engine normal oke ini kita start engine oke sekarang start engine oke increase rpm ke 2.500 and keep in per second oke ini akan saya bawa ke sini ya Anda ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buka aplikasinya ya ini sebelumnya saya sudah install cara install dan cara file downloadnya saya kasih linknya di deskripsi ya setelah kita install kita klik aplikasinya nanti akan muncul seperti ini kemudian kita klik yang ada tombol 2 gear itu karena statusnya masih close ya kalau dilihat setelah tombol ini dibuka klik ok jadi statusnya open nah kalau sudah seperti ini sekarang kita siapkan baterai testernya kita colokkan ke laptop atau ke komputer ya nah seperti ini posisi di print data kita link ke komputer kemudian kita klik ok nah nanti di komputer langsung tampil hasil tes yang kita lakukan tadi nah tampilnya seperti ini nah cara nge printnya ini agak rumit juga sih karena kita harus copy paste hasil file di aplikasi ini ke word atau ke txt nah setelah dari word atau txt baru kita bisa print seperti itu jadi agak tidak praktis sih cuma kalau teman-teman di bengkel atau di ya di bengkel punya komputer atau laptop yang langsung connect ke print ya gampang tinggal colokin aja alat ini ke laptop atau ke komputer terus kemudian tinggal print gitu ya oke sekian dulu video dari saya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih telah menonton!